Pemirsa, meski sebelumnya terjadi penurunan yang cukup signifikan, namun dalam beberapa hari terakhir, debit air sungai Batanghari kembali mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi akibat hujan dan limpahan air gari hulu sungai. Setelah sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai hampir 1 meter, namun saat ini debit air sungai di Kabupaten Batanghari kembali mengalami peningkatan. Kenaikan tinggi muka air sungai ini terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dimana berdasarkan rilis data Tim Resi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, tinggi muka air sungai di daerah setempat terjadi kenaikan sejak minggu pagi 28 Januari 2024. Dimana dari ketinggian air yang sebelumnya berkisar 332 cm, terjadi kenaikan menjadi 340 cm pada selasa pagi 30 Januari 2024. Kondisi ini membuat tinggi muka air sungai di Kabupaten Batanghari belum bergerak dari level siaga awas atau turun ke level siaga persiapan. Alhasil, status daerah pun belum dapat diturunkan dari tangkap darurat bencana banjir. Di samping itu faktor cuaca yang saat ini masih dalam kondisi dilantah hujan dan limpahan air dari hulu sungai tepatnya di beberapa wilayah Kabupaten seperti Bungo dan Tebo menjadi pemicu meningkatkan debin air sungai di Kabupaten Batanghari. Pirdana Atrio, Jambi TV